selamat menikmati selamat menikmati kriteria yang pertama adalah kehadiran kehadiran ini teman-teman saya akan wajibkan setiap mahasiswa untuk bisa meringkas dari setiap materi yang saya ajarkan via video ini setiap minggunya satu jadi satu orang mengumpulkan satu untuk mengisi kehadiran nah kehadiran ini besarnya adalah 25% kemudian yang kedua berkaitan dengan tugas tugas ini sama juga 25% kemudian ada UTS atau ujian tengah semester ini 25% kemudian yang keempat ada UAS sama juga yaitu 25% saya harap teman-teman semua bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang maksimal semuanya kerjakan dengan baik dari mulai tugas UTS UAS dan juga kehadiran jangan sampai tidak mengumpulkan ringkasan dari setiap video yang saya buat terima kasih saya lanjutkan pembahasan materi yang berkaitan dengan 10 prinsip ekonomi saya awali dulu ya saya awali dulu jadi ketika kita mempelajari tentang ekonomi ya ekonomi sebenarnya kita sekarang ini sedang menghadapi suatu hal yang ibaratnya dihadapi oleh semua orang ya dihadapi oleh semua orang oke apa itu ya apa itu yang dihadapi oleh semua orang adalah disebut dengan kelangkaan kelangkaan atau bahasanya scarcity 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 kelangkaan kenapa dan apa yang langka ya apa yang langka dan mengapa kok bisa langka ya pak gitu nah kita coba lihat di sini bahwa kelangkaan ini berkaitan dengan sumber daya nah sumber daya sumber daya teman-teman pasti pernah mendengar ya sumber daya sumber daya itu bahan-bahan atau mungkin bisa juga peralatan atau piranti-piranti yang digunakan untuk memproduksi sesuatu nah di dalam prinsip ekonomi yang paling mendasar adalah kelangkaan itu dulu ya kelangkaan itu dulu terjadi pada setiap individu bahkan masyarakat juga menghadapi hal yang sama ya oke kita coba lihat kita lanjutkan materinya oke sebentar ya teman-teman oke oke yang pertama adalah berkaitan dengan trade-off nah kok bisa trade-off gimana pak apa itu trade-off nah trade-off itu berkaitan dengan bahwa semua semua sama-sama me hadapi pilihan ya pilihan yang tentunya setiap orang memiliki perbedaan ya pilihannya itu apa aja pilihan misalnya anda mahasiswa ya anda diberi sumber daya yang sama apa itu waktu nah setiap mahasiswa itu punya waktu yang sama yaitu 24 jam nah maka kenapa dia disebut kelangkaan atau scarcity ya karena selama 24 jam ini tidak bisa ditambah selama 24 jam ini juga tidak bisa berkurang dan semuanya sama maka disebut dengan kelangkaan sumber daya itu pasti langka terbatas nah jadi kata-katanya kenapa dia langka karena dia terbatas terbatas oke ya nah sekarang apa yang dihadapi waktu anda punya waktu 24 jam anda bisa main satu main anda bisa yang kedua belajar nah ini pilihan-pilihan ya pilihan-pilihan yang dimana ketika kalian hidup menjadi seorang mahasiswa ini kalian harus memilih mana yang harus kalian jalani gitu jadi gak bisa semuanya kalian jalankan ya jadi jadi mungkin pepatah bilang hidup itu pilihan ya seperti ini prakteknya seperti ini oke jadi semua orang menghadapi trade-off itu prinsip yang pertama ya prinsip ya jadi 10 prinsip ekonomi yang pertama adalah trade-off yang kedua berkaitan dengan opportunity cost ya opportunity cost opportunity cost itu apa biaya peluang bagaimana penjelasannya biaya peluang bagaimana penjelasannya jadi kawan-kawan semua sekarang usia kalian taruhlah 18 tahun ya 18 atau 17 tahun ya baru masuk ini kuliah 18 atau 17 tahun ini kalian memilih untuk kedepannya selama kurang lebih ya kurang lebih 4 tahun kalian akan kuliah sekarang kalau saya bilang biaya kuliah itu kan sesuai dengan UKT kalian ya misalnya UKT kalian itu taruhlah 3 juta per semester ya 3 juta per semester nah tetapi ya tetapi opportunity cost itu tidak hanya 3 juta per semester tapi kesempatan yang lain tidak kalian ambil maksudnya begini ya maksudnya begini ketika kita memilih untuk kuliah selama 4 tahun tentunya ketika kita tidak kuliah kita bisa bekerja kita bisa bekerja dan kita menghasilkan mungkin sebulan bisa anggap aja 2 juta ya 2 juta per bulan dengan kita bekerja mungkin bekerja di pabrik atau di PT mana gitu ya taruhlah seperti itu nah ini menjadi biaya teman-teman disebut biaya opportunity cost karena apa biaya peluang peluang kalian mengambil pilihan lain ya peluang kalian mengambil yang tidak kalian ambil gitu lah jadi kita kalian memilih kuliah berarti opportunity costnya apa oh saya punya biaya peluang menjadi pekerja di PTA nah itu juga menjadi biaya jadi biaya yang sebenarnya di dalam ekonomi itu adalah opportunity cost ya bukan hanya UKT yang kalian berikan yang kalian bayar untuk kampus ya jadi lebih dari itu ya ada namanya opportunity cost gitu ya nah sampai disini paham ya jadi nyambung antara yang pertama dengan yang kedua ini trade off dan opportunity cost oke sebentar ya oke lebih besar ya nah yang ketiga yang ketiga disebut dengan marginal change marginal change marginal change marginal change itu apa perubahan marginal ya perubahan marginal kok bisa perubahan marginal jadi perubahan marginal itu perubahan tambahan misalnya seperti ini ya di dalam ekonomi ya prinsip yang ketiga ini berkaitan dengan misalnya nih kalian sudah kuliah nih kuliah ekonomi ya kuliah ekonomi kalian dari mulai tahun ke 0 sampai tahun ke 4 ya selesai ini selesai ya sekarang 2021 2021 misalnya gitu 2021 selesai nah kalian ada peluang nih untuk lanjut ke S2 ya lanjut ke S2 S2 atau kalian langsung bekerja nah prinsip ekonomi adalah setiap tambahan dari ya dari kalian menyelesaikan sesuatu terus kalian mau nambah artinya S2 ini kan berarti kalian menambah lagi nambah nambah untuk kuliah lagi nah ini tambahannya ini harus diperhitungkan ini disebut dengan marginal change nah jadi marginal change itu adalah perubahan tambahan dari kalian menikmati suatu sumber daya sumber daya kalian apa waktu nah itu diperhitungkan di dalam ekonomi jadi saya ulangi ya yang pertama adalah trade off yang kedua adalah opportunity cost ya berkaitan dengan pilihan-pilihan yang ketiga adalah marginal change tambahannya praktiknya seperti ini kalian nambah misalnya disini gini ya taruh lah ya kalian disini S2 nambah biaya taruh lah 20 juta sampai lulus maka kalian akan lulus S2 ya ini lulus kemudian dapat penghasilan sebanyak taruh lah 4 juta sebulan sedangkan kalau kalian lulus S1 disini ya kalian lulus S1 disini kalian tidak lanjut S2 tapi langsung kerja ya ini ya maka kalian akan bekerja dengan gaji 3 juta per bulan nah sekarang yang jadi pilihan adalah ketika kalian lulus S2 dengan gaji sekian apakah lebih menarik daripada gaji sekian tapi kalian tidak perlu mengeluarkan uang 20 juta itu semuanya ada di pilihan kalian jadi prinsip yang ketiga ini berkaitan dengan perubahannya ya perubahan dari apa yang kalian nikmati ketika ditambah ditambah 20 juta apakah kenikmatannya lebih tinggi daripada atau kenikmatannya sesuai dengan ketika kita tidak menambah 20 juta mungkin kalau kasusnya seperti ini kalian lebih baik bekerja karena apa saya bisa mendapatkan 3 juta sebulan hanya selisih 1 juta dengan ini tapi mungkin ada yang pengen saya pengen sekolah pengen juga menambah ilmu menambah wawasan dengan tetap bisa bekerja bisa bekerjanya dengan dapat 4 juta per bulan ini paham ya teman-teman jadi tambahannya ini tambahannya ini yang saya kasih garis ini itu yang diperhitungkan di dalam ekonomi jadi ekonomi itu sangat memperhatikan yang pertama dari trade off bahwa kita menghadapi pilihan-pilihan yang banyak sekali yang kedua adalah opportunity cost kita akan memilih satu dari yang lainnya yang tentunya punya kesempatan yang sama yang punya keuntungan yang sama seperti ini tadi ya opportunity cost kemudian yang ketiga adalah marginal change atau perubahannya perubahannya dari setiap kita menambah pengeluaran itu apakah kenikmatannya atau pemasukannya itu bisa melebihi ketika kita tidak mengeluarkan seperti itu teman-teman itu tiga hal yang berkaitan dengan prinsip yang awal jadi prinsip yang awal ini berkaitan dengan keputusan 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 seseorang untuk menghadapi berbagai permasalahan dalam hidupnya oke lanjut yang keempat yang keempat ini kita mulai untuk yang sifatnya masyarakat sifatnya kemasyarakatan kemasyarakatan itu berarti kemasyarakatan itu berarti orang banyak tidak cuma kita sebagai individu tapi juga kita bersama-sama dengan masyarakat yang lain nah yang keempat yang keempat disini disebut dengan insentif 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 itu apa sih sebenarnya insentif itu apa teman-teman mungkin teman-teman pernah tahu yang namanya pajak bahan bakar nah gitu bahan bakar minyak pajak BBM atau mungkin subsidi nah subsidi BBM aja ya kayaknya yang lebih banyak teman-teman mendengar gitu ya subsidi BBM gitu misalnya seperti itu nih sebentar subsidi BBM subsidi BBM taruh lah nih subsidi BBM nah subsidi itu kan semua masyarakat pasti senang ya namanya subsidi subsidi berarti kan dibantu misalnya disini BBMnya harusnya 10.000 per liter ya 10.000 per liter nah sekarang menjadi 7.000 misalnya gitu ya subsidi 3.000 per liter nah itu akan mengakibatkan apa permintaan untuk bahan bakar naik nah jadi orang orang itu selalu menerima insentif menerima subsidi contohnya atau pajak sekarang kalau pajak berarti kebalikannya kalau pajak BBM berarti dari 10.000 harganya karena ada karena ada pajak berarti jadi 13.000 per liter gitu ya nah oke dari sini dari sini kita bisa lihat bahwa orang akan cenderung terturun ya permintaannya ya nah permintaannya akan cenderung turun nah jadi insentif itu bisa digerakkan oleh pemerintah untuk menggerakkan masyarakat menggerakkan rakyatnya supaya apa supaya yang pertama bisa supaya dia mengonsumsi BBM lebih banyak kok mengonsumsi ya menggunakan kalau mengonsumsi diminum gak mungkin kan ya jadi menggunakan BBM lebih banyak atau menggunakan BBM lebih sedikit nah itu bisa dikendalikan oleh pemerintah jadi pemerintah punya andil dalam mengelola mengelola kenaikan atau penurunan dari suatu objek ekonomi di sini contohnya adalah BBM bahan bakar minyak bensin Pertamax Pertalite Dixlight Pertaminadek dan sebagainya ya oke saya review lagi ya saya review lagi yang pertama tadi adalah trade off pilihan-pilihan yang banyak ya kemudian yang kedua adalah opportunity cost yang ketiga adalah marginal change perubahan marginal atau tambahan kemudian yang keempat adalah insentif berkaitan dengan kontrol dari pemerintah untuk menaikkan atau menurunkan suatu objek ekonomi begitu oke ya semoga teman-teman bisa paham nanti kalau tidak paham bisa ditanyakan ke saya via WA oke yang kelima sekarang yang kelima adalah perdagangan ya sekarang kita masuk ke orang banyak ya perdagangan nah perdagangan ini kita berkaitan dengan suatu prinsip bahwa perdagangan ini menguntungkan semua orang ya jadi perdagangan itu menguntungkan semua orang teman-teman semua begini ceritanya ya mungkin teman-teman pernah mendengar bahwa Brazil negara Brazil itu unggul di kopi tapi bukan berarti Brazil itu menang segala-galanya ya mungkin Brazil menang di kopi Jepang menang di otomotif misalnya seperti itu ya bukan berarti Jepang itu unggul segala-galanya tidak tapi mereka saling melengkapi ketika Jepang masyarakatnya pengen kopi ya maka dia bisa impor dari Brazil kalau Brazil itu pengen mobil atau otomotif sepeda motor bisa impor dari Jepang nah ini keadaannya menguntungkan jadi perdagangan itu menguntungkan semua orang karena semua orang bisa memilih ya negara mana yang bisa memproduksi dengan lebih murah gitu ya misalnya ini Indonesia kayak akan apa misalnya ya misalnya Indonesia kayak akan beras contohnya seperti itu itu bisa di ekspor dan sebagainya jadi perdagangan itu prinsipnya adalah memberikan spesialisasi kepada negara-negara tentu untuk tidak perlu memproduksi barang yang tidak keahliannya atau bukan keahliannya melainkan produksi saja barang-barang yang memang dia itu ahli atau dia itu mampu untuk memproduksi dengan biaya produksi yang paling rendah gitu itu ya contohnya yang kelima lalu yang ke enam yang ke enam adalah yang ke enam adalah pasar ya pasar nah kalau pasar ini adalah tempat ya kalian pasti tahu ya pasar itu kan tempat yang mempertemukan tempat yang mempertemukan mempertemukan antara penjual dan pembeli ya gitu ya nah sekarang zaman sekarang ini penjual dan pembeli itu kan banyak banget ya bisa secara offline bisa secara online kalian pasti tahu ya ada Shopee ada ada Bukalapak ada Tokopedia dan lain sebagainya kemudian pasar ada pasar Salatiga pasar Raya itu offline pasar yang ada di Salatiga gitu itu tempat ya jadi tempat mempertemukan antara penjual dan pembeli ya nah kemudian kita memahaminya seperti ini jadi ini agak lama ya teman-teman di bagian ini karena dia itu tempat memperjual belikan eh sorry tempat bertemunya penjual dan pembeli maka harga yang ada di sana adalah harga yang mencerminkan harga yang mencerminkan kesepakatan antara penjual dan pembeli gitu ya harga yang mencerminkan kesepakatan antara penjual dan pembeli jadi kenapa pasar disebut pasar itu merupakan tempat yang terbaik karena pasar itu bisa meng meng apa istilahnya memper karena pasar itu bisa menciptakan harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli gitu ya jadi di dalam perdagangan pasar itu lebih real jadi lebih real karena apa dia harganya itu adalah ceminan dari kesepakatan antara penjual dan pembelinya gitu jadi nanti kita akan belajar lebih lanjut ya mengenai pasar nanti ada namanya permintaan dan penawaran disini mungkin teman-teman yang dulunya IPS pernah belajar ya namun nanti yang IPA juga saya akan tetap ajarkan intinya bahwa di poin 6 ini harga itu adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli sehingga pasar merupakan tempat yang terbaik untuk perdagangan gitu ya oke yang ke-7 sekarang yang ke-7 apa ini yang ke-7 adalah berkaitan dengan pemerintah kekuatan pemerintah tadi sudah disinggung ya berkaitan dengan insentif dan sebagainya nah disini pemerintah ini tugasnya apa terhadap ekonomi kontrol permintaan dan penawaran ya kontrol permintaan dan penawaran kenapa harus dikontrol pak karena sekarang kalau saya lihat disini di harga ini kan kesepakatan antara penjual dan pembeli jika nanti terjadi monopolistik atau kartel ya penguasa dalam satu pasar maka bisa saja harga ini dibentuk oleh yang namanya satu perusahaan atau satu pedagang bisa membentuk harga dan ini tidak boleh terjadi maka dari itu pemerintah harus apa mengontrol permintaan dan penawaran supaya yang namanya harga bisa stabil atau sesuai dengan kaedah-kaedah yang normal contohnya ya contohnya adalah disini berkaitan dengan misalnya harga eceran terendah pernah dengar ya teman-teman ya harga eceran terendah nah harga eceran terendah ini misalnya contohnya gula pemerintah menetapkan kebijakan bahwa gula itu terendahnya adalah 10 ribu ya terendah terus tertingginya berapa tertingginya misalnya disini 12 ribu gitu ya maka tidak mungkin harga di pasar di luar 10 ribu sampai 12 ribu nah itu tidak 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 mungkin ya karena semuanya sudah di diatur oleh pemerintah batas bawahnya adalah 10 ribu batas atasnya adalah 12 ribu gitu ya oke contohnya seperti itu paham ya teman-teman ya jadi pemerintah mengontrol supaya yang namanya harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli ini bisa sesuai dengan kaedah-kaedah atau tidak terlalu ekstrim ya misalnya harganya pernah sampai nyentuh 20 ribu padahal tidak sampai segitu pasti ada yang dirugikan kalau harga setinggi itu nah maka dari itu harga ini harus dikontrol harga harus dikontrol oleh pemerintah karena kan disini adalah kesepakatan penjual dan pembeli kalau penjualnya itu nakal dalam artian dia itu kartel dagang atau dia menguasai maka harga bisa dibentuk oleh penjualnya bisa dinaikkan bisa diturunkan dengan sengaja ya sesuka penjualnya setelah seperti itu oke nah nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya mungkin teman-teman masih ada berubah bagaimana caranya kok bisa seperti itu ya nanti saya akan jelaskan oke yang ke-8 ya yang ke-8 adalah berkaitan dengan standar hidup ya standar hidup suatu negara atau suatu rakyat standar hidup suatu negara itu sama dengan produktivitas produktivitas dalam negerinya sebentar ya produktivitas dalam negerinya produktivitas dalam negeri ya ini negara ya standar hidup suatu negara sama dengan produktivitas dalam negerinya jadi standar hidupnya suatu negara misalkan kan teman-teman pernah dengar ya ada negara miskin ada negara maju gitu ya itu sebenarnya tergantung dari produktivitas dalam negerinya misalnya serikat pekerjanya bukan serikat ya pekerjanya ya atau tenaga-tenaga kerja yang ada di sebuah negara itu bisa menghasilkan banyak sekali barang-barang yang murah misalnya seperti itu ya nah ini kan di China kan makanya sekarang seperti ini China itu kan ongkos produksinya sangat murah di sana maka produktivitas di gejot terus supaya apa tenaga kerja bisa menghasilkan barang-barang yang optimal seperti misalnya di sana ada otomotif ya otomotif dan lain sebagainya gitu nah ini semakin produktif atau semakin banyak barang-barang yang bisa dihasilkan dengan biaya produksi yang murah ya maka maka standar hidup atau kesejahteraan di negara tersebut bisa meningkat karena produktivitas dalam negerinya juga meningkat seperti itu ya oke itu yang ke-8 lalu yang ke-9 yang ke-9 adalah berkaitan dengan inflasi ya inflasi mungkin teman-teman pernah denger ya inflasi itu apa sih gitu ya inflasi itu adalah prinsip yang berkaitan dengan kenaikan barang kenaikan barang-barang barang-barang secara umum secara umum ya kenaikan barang-barang secara umum nah teman-teman semua kalau kita lihat disini ya kenaikan barang-barang secara umum ini karena apa karena pemerintah mencetak uang terlalu banyak uang terlalu banyak nah jadi semakin banyak uang yang dicetak maka inflasi akan semakin naik gitu itu prinsip yang ke-9 ya oke nanti mungkin saya akan jelaskan lebih lanjut di materi yang selanjutnya ya lebih dalam lagi nya itu seperti itu jadi ini kan prinsip dasarnya nanti akan dikembangkan di kemudian hari nah teman-teman harus paham dari setiap yang saya ajarkan ini bagaimana gitu ya lalu yang terakhir berkaitan dengan inflasi dengan pengangguran hubungannya dengan pengangguran oke ya nah maksudnya apa jadi kalau inflasi itu naik I nya naik maka penganggurannya turun kok bisa gitu ya inflasi naik pengangguran turun ya oke gini kan inflasi itu kan tadi harganya naik harga barang-barang naik ya kalau harga barang-barang naik berarti kan di 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 dianalogikan bahwa penawarannya tinggi kan nah penawarannya tinggi artinya penawaran dari perusahaan tinggi maka menunjukkan bahwa perusahaan sedang melakukan produksi yang optimal ya produksi yang optimal nah kalau produksinya optimal maka apa kelanjutannya maka serapan tenaga kerjanya juga meningkat maka pengangguran bisa menurun ya jadi itu kurang lebih ya prinsipnya bahwa di dalam ekonomi selalu ada hubungan-hubungan seperti ini dari mulai inflasi ya harga kepenawaran keserapan tenaga kerja dan sebagainya nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya berkaitan dengan 10 prinsip ini nanti kita coba praktekan di dalam kasus-kasus yang ada di materi-materi selanjutnya ya mungkin teman-teman masih belum paham tidak masalah yang penting teman-teman bisa merasakan bahwa terdapat 10 prinsip ekonomi yang harus teman-teman bawa dimana yang pertama adalah trade-off ya yang kedua adalah opportunity cost yang ketiga adalah marginal change yang keempat adalah insentif yang kelima adalah perdagangan yang keenam adalah pasar yang ketujuh adalah pemerintah yang kelepasan ada hidup suatu negara yang kesembilan adalah inflasi yang kesepuluh adalah inflasi dengan pengangguran gitu ya oke sampai disitu teman-teman semua ya saya berharap materi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan juga jangan lupa materi ini juga dipelajari lagi diringkas kemudian dikumpulkan via whatsapp ya nanti di grup ya nanti kalian bisa kirim disana ya kemudian saya akan isi kehadiran kalian terima kasih teman-teman semua sampai jumpa di materi yang berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati